Intro Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Utara kembali hadir dalam Kaltara Bicara Kali ini kami akan membahas tentang tema membangkitkan gairah olahraga rekreasi masyarakat Nah apa olahraga rekreasi masyarakat itu dan bagaimana membangkitkan gairahnya Kita sudah bersama dengan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yang juga merupakan Ketua KORMI Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Kalimantan Utara Selamat sore Pak Yansen Tipapadan Ya mohon maaf saya izin Sudah level 2 sekarang ya Pak ya Ya selamat sore Pak Yansen ini tentang olahraga rekreasi masyarakat Mungkin ada diantara pemirsa yang belum tahu Apa sih olahraga rekreasi masyarakat itu Pak Bisa dijelaskan Pak Ya baik terima kasih Ya atas kesempatan ini luar biasa Karena apa Karena di saat kami sedang bergairah Membangkitkan kembali Ya kami sudah bergairah Oh ya Mungkin masyarakat yang belum bergairah ya Untuk menghidupkan berbagai ragam olahraga rekreasi masyarakat Yang kita ketahui Ya sangat banyak sekali Boleh sekarang ribuan puluhan ribu Banyak sekali Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan Salam KORMI Ini identik nanti Kepada apa sih insensi pengembangan sekor Nah itu Pak Jadi kalau kita salam Salam KORMI Jawabnya apa itu Pak Sehat Bugar Oh gitu Gembira Kita ulang kita ulang Sehat Bugar Gembira Oke Kita ulang lagi Pak Bisa salam KORMI nya Sehat Bugar Gembira Nah Pemirsa harus tahu nih Salam sehat bugar Gembira Iya Luar Maaf Salam sehat bugar Luar biasa Oh gitu Ya apa artinya Kalau kita sehat Bugar Kita gembira Kalau kita semua gembira Maka ada eksperisi Semangat membangun Iya Jadi itu tidak hanya sekedar prestasi ya Pak Tapi ada yang lebih disana adalah Sebuah kegembiraan Karena tradisional itu ada prestasi Ada yang rekreasi Ada prestasi seperti menyumpit misalnya Prestasi apa Ya di lombakan Kalau rekreasi ya sebagai sebuah rekreasi masyarakat Nah Saya kira di Indonesia ini ada tiga komite Ya Komite yang pertama Komite Olimpiade Indonesia Koi Kemudian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kemudian ada Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Seperti di layar saat ini kita lihat nih Pak ya Ini salah satu olahraga rekreasi masyarakat nih Ya ini saya loh juaranya Pak Yanssen sudah dikenal sebagai penyumpit ulung nih Pak Iya Nah ini kan soal jumpitnya beda kan Iya Nah itu karena beliau belum menguasai tekniknya Kalau Pak Yanssen dari kecil mungkin sudah menyumpit Mainan dari kecil Mainan dari kecil ya Itu karena olahraga masyarakat malina Ya karena budaya masyarakat Karena budaya masyarakat Jadi masyarakat pendalaman Dayak itu punya salah satu Keharifannya di bidang ya di sektor kehidupannya Karena cari binata menggunakan sumpit Dia tidak menggunakan senjata sumpitnya itu Baik Jadi kembali lagi ke olahraga rekreasi masyarakat Jadi artinya bahwa potensi keolahragaan dimiliki oleh masyarakat Dalam berbagai macam bentuk Jadi boleh dikatakan kalau di Kaltara ini saya pikir ribuan ada Ya ribuan ada Lalu seperti itu bagaimana kita mendokumentasikan itu Kita dorong penggiat-penggiatnya Artinya orang-orang yang menyenanginya Katakan berarti menyumpit Ada macam-macam Ada yang tradisional ada yang modern Nah kalau yang modern itu ada Apa namanya perpaduan antara pimpong dengan tenis Iya Nah itu Oh itu yang modern Nah itu yang modern artinya pengembangan dari sektor yang Olahraga prestasi Prestasi menjadi olahraga tradisional Menjadi rekreasi Olahraga rekreasi Nah jadi ada banyak sekali Kalau di Kormi itu Ya saat ini yang Yang sudah terdaftar itu hampir 60-an ya Ribuan olahraga rekreasi masyarakat 60 yang sudah terdaftar Yang didaftar itu adalah yang punya lembaganya Ada pengurusnya Ada anggaran dasarnya Jadi resmi ya Pak ya Ya baik nasional maupun daerah ada Jadi kita buka ruang Termasuk olahraga tradisional Semua orang turun Artinya? Jadi biasanya Artinya di sore hari ada aneka ragam permainan Biasanya main lelek Main betor Main asin Itu juga benar-benar mengembalikan kenangan masa lalu ya Pak ya Main kelanjang Main kasti Main bola Aneka ragam macam Main anak-anak bisa main tali-talian Nah itu sudah menjadi sebuah tradisi di masyarakat Kalau kita melihat kondisi masyarakat seperti itu Mereka senang Mereka bergembira Dan otomatis mereka sehat olahraganya Ya gak mungkin lah kalau orang lompat-lompat orang tak sehat Ya dengan orang-orang mereka sehat Nah ini kita ingin hidupkan Ingin hidupkan kembali Agar Indonesia ini tetap sehat, bugar, gembira Ya ada olahraganya Contoh asinan Asin itu Ternyata setelah saya mainnya kembali Wah asik juga ini Apa itu Pak? Olahraga apa? Permainnya ada Kemarin ada di Malinaw itu Nah itu yang Yang benar jatuh-jatuh Karena generasi sekarang itu Generasi yang kecil-kecil Generasi muda itu Masih belum mengenal banyak Kalau sekarang mereka sudah kurang tahu itu Kurang menguasai Tetapi kita ingin hidupkan kembali Bagaimana upaya menyosialisasikan kepada generasi muda ini Pak? Kita dorong penggiatnya Menghidupannya Ada event-eventnya Seperti nanti Bulan Desember ini akan ada event diterakan Event diterakan Jadi pola penyelenggaranya Ya boleh dikatakan Modern Tapi menampilkan Olahraga tradisional Nah itu nanti akan menjadi sebuah Apa namanya? Best mark bagi Kormi sendiri Menjadi agenda tahunan? Ya diharapkan seperti itu Artinya best mark itu untuk Kormi Nasional Karena itu belum mendelasakan tempat lain Kita akan ada di sini terakan Tadi malam kita udah rapat Kita ingin supaya Olahraga ini menggejala di masyarakat Kenapa? Multiply refaking sangat luar biasa Nah disamping demi kesehatan Kebugaran Kemudian kegembiraan Kegembiraan Juga punya Punya Apa namanya? Punya akses ke sektor Sektor masyarakat Sektor pertanian Apa namanya? Real Sektor ekonomi Bisa hidup Jadi semua sektor bisa terlibat Promosi daerah Ya mendatangkan penghasilan Ya segala macam bisa bergerak Iya benar itu ya Pak ya Biasanya kita lihat Kayak ada penyelenggaraan event Lomba galah panjang Lomba sopit Itu banyak banget yang jualan di situ Jualan Nonton Kan senang ya Yang selama ini pikirannya Nggak bisa gabung sama orang Apalagi di era Kita mulai Apa namanya? Mulai Apa Mulai normal ini Ya satu tahun lebih Tidak punya aktivitas Seperti itu Luar biasa nih maunya Ya kemarin diadakan di sini Dalam rangka HUT Kabupaten Bulungan Kemudian HUT Kaltara HUT Malinau juga Nenukan Semua kegiatan rakyat Yang memeriakan itu Dan rakyat juga memberi akses Kepada sektor ekonomi Lomba dayung Itu termasuk ya Pak Lomba renang Berarti cabang olahraganya Mungkin lebih banyak Dari cabang olahraga Sangat banyak Sangat banyak Bahkan lebih banyak menurut saya Iya Banyak sekali Ya ini nanti Ada fornas Fornas Festival olahraga Rekreasi Yang ada di Pelembang Setiap Setiap dua tahun Kita laksanakan Di Pelembang Tahun 2022 Ya kita harapkan nanti Di 2024 Dilaksanakan di Kalimantan Utara 2024 ya Kita harap seperti itu Nah udah sebut itu Agenda untuk Mempersiapkan diri itu Ya kita harapkan itu Kita harapkan seperti itu Nanti kalau dibuktikan Kita bisa mengolah Apa namanya Kejuaraan Atau lomba Kan di Kormi juga ada Kejuaranya Ada lombanya Ya skateboard ya Macem-macem Ya Airshop ya Ya senam Ya semua cabang yang Yang apa namanya Yang mulai tradisional Sampai modern Semua ada Apalagi itu venue nya Itu gak terlalu mahal Seperti olahraga Yang nasional Power Prof Atau PON Begitu ya Pak ya Ya sebenarnya juga Kalau soal kualitas serana Ya sama saja Sama saja Sama saja Ya kan tergantung bagaimana Kormi Kormi ini kan baru muncul Menjadi sebuah Wadah Ya seperti Kaltara Baru di era ini Dia betul-betul muncul Sebagai wadah yang Terorganisasi Sehingga serana Perasaan pun Masih belum Belum tersedia Ya harapan kita ke depan Karena ini bukan Bukan organisasi Yang menjadi keuntungan Tapi bukan Organisasi menjadi tujuan Tapi rakyat yang Jadi tujuan Nah wadah ini Hanya menggiatkan saja Menggiatkan Penggiat-penggiat Olahraga Terdara Rekreasi itu Menjadi Alat untuk Menggairah kemasrakan Apa ini karena Dampak dari pandemi Pak Banyak masyarakat Yang stress Sehingga perlu Dibahagiakan Tidak Ya contohnya Pengalaman saya Mungkin kalian yang Berusia 20-30 itu Tidak tahu itu Ketika masih Di 60 tahun yang lalu Rakyat itu Sudah punya Permainan Sudah punya permainan Sudah sebagian Seperti Gasing Betor Lele Ya macam-macam Cuma mereka Tidak nyadar Kalau olahraga Ternyata permainan Kita kembalikan lagi Kita kembalikan kehidupan lagi Kenapa itu Ya saya pikir Kalau orang main Contohnya Maksudah anak asin itu Asinan Asin Ya bayangkan Pak Gubernur ya Seorang Gubernur ya Dengan pakai Baru-baru main Wah itu asik Ya saya juga Lepas ya Karena tidak ada Saya pikir Ini menarik sekali Ekspresi hati Benar-benar bikin hati Gembira ya Pak ya Jadi Penonton pun ketawa juga Nah akhirnya kan Terjadi Apa namanya Suasana Yang tidak Beku lagi Dalam pikiran kita Ada yang menginciatkan Ada yang Apa namanya Mendinamiskan kita Sehingga akhirnya Ya kita Tidak kebugaran Dan kalau bugar Ya kita gembira Kalau gembira Suasana Semangat Pasti akan bercipta Bahagia Luar biasa Baik Saudara kita akan Jedah dulu Untuk mengikuti Bagaimana Kormi Kaltara Berkerjasama dengan Kormi di Kabupaten Kota Yang ada di Provinsi Kalimantan Utara Kembali menggairahkan Olahraga rekreasi ini Kita akan kembali Setelah jedah Berikut ini Selamat menikmati Pada sahabat Selalu bermain bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waday 2 posisi Siap Waday 1 Siapkan barang ya Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya Cepat Siap Waday 1 Segera disiapkan Sampai jumpa Ayo ke Pak Orang saya dipabor Berjuang isuman Tidak pernah membiarkan Mereka yang berjuang Melawan COVID-19 Yeay Ya saudara kembali lagi di Kaltara Bicara Apa program yang akan dilakukan oleh Kormi Kaltara Untuk menggairahkan kembali Olahraga rekreasi masyarakat ini Pak Yansen Ya baik Kembali kita Berpikir bahwa Olahraga rekreasi itu Menggairahkan Nah oleh siap itu Kita Tidak membatasi Ruang Waktu Dan umur Jadi semua Semua orang Harus mendapatkan sempatan untuk menikmati Sehat Bugar Gembira Nah sehingga Demikian Kita sudah membentuk di semua Kabupaten Kabupaten Kota yang di Kaltara ya Kita sudah punya Cabang Kemudian kita sudah mendorong Cabur-cabur Supaya Dihidupkan kembali di semua Di semua Kabupaten Ya nanti ada pengurus pusatnya Ada provisinya Ada kabupaten Ada sampai ke bawah Jadi itu Artinya tujuannya Menjangkau Dan olahraga yang ada Disesuaikan ke daerah masing-masing ya Tidak Atau memang seragam semua Artinya begini Ada rekreasi masyarakat Olahraga rekreasi masyarakat Yang sekiranya bisa Dilembagakan Itu akan didaftarkan di Kormi Nah kalau kita anggap itu sebuah Olahraga yang dimiliki oleh Seluruh rakyat Indonesia Akan dinaikkan ke pusat Jadi menjadi salah satu Cabang Olahraga Nasional Apa Rekreasi Mulai tingkat nasional Sampai daerah ada Nah itu kita Dorong di Kementara Sebagai Kemudian yang kedua Bagaimana kita Bicara membangkitkan Geirah itu Nah kalau kita bicara ke depan Ya kalau Maaf saja Ya kalau Koni misalnya Olahraga rekreasi kan Lebih kejuaraannya Nah kalau kita Ada juarannya juga Tetapi Lebih bahagia ya Lebih kejuruh kepada Geirah Sehat bugar dan gembira itu Itu yang lebih Dorong Nah Kalau kita Bicara ekonomi pun Multi Multi fungsi Multi player efeknya juga Luas Ya namanya juga Menggerakan orang Bisa juga menjadi Potensi wisata Iya betul Nelusif itu Ya saya kira Mengembangkan Dunia olahraga rekreasi ini Bukan suatu hal yang Tidak menguntungkan Sangat menguntungkan Ya bagi daerah Nelusif itu Kita dorong Supaya Kedepan Ada Event kita Ada Pekan olahraga Rekreasi masyarakat Di setiap Cabur Silahkan Di seluruh Apa Di cabang Silahkan Di provinsi pun juga Nah jadi Ada Forda kita Ya ada Forda kita Jadi Itu akan Kita agendakan Nah kemudian Setiap Hari besar Seperti kemerdekaan Ulang tahun Provinsi Kemerdekaan Ulang tahun Kita adakan Ya Keramen rakyat Baik Ya semua bentuk Ada Apa yang namanya Bentuk rekreasi masyarakat Kita tampilkan Pak Wagub Tadi Pak Wagub Mengatakan kan Tidak menutup Batasan umur Nah selama ini Kalau kita lihat Event-event Olahraga rekreasi Masyarakat itu Rata-rata Umurnya dewasa ke atas Kayak lomba dayung Lomba renang Menyumpit Dan lain sebagainya Untuk anak-anaknya sendiri Gimana Biar mereka lebih cinta Dengan olahraga rekreasi ini Itu yang saya katakan tadi Kita ingin Mengembalikan Gera Untuk bagaimana Kita Sehat Kita bugar Kita Gembira Itu sesuatu yang lebih biasa Untuk kepentingan pembangunan Nah tentu Prosesnya pun juga Kita mulai dari Penyadaran seluruh Masyarakat Wah mari kita hidupkan Semangat olahraga Ter Rekreasi itu Supaya Mulailah dari Nanti ke depan kita Kalau sudah Penyelenggaraan pendidikan Sudah normal Total Kita Ya ada kenevan Pada tingkat sekolah Ya betul Pengenalan mulai dari sekolah Ya Pak Wagub ya Tidak tabu kan Tidak tabu Kalau anak-anak itu Punya kreativitas Tidak tabu Kalau anak-anak itu Punya kecakapan Keterampilan Kan tidak tabu Masalahnya Anaknya sendiri Kalau di era sekarang Itu gak mau main-main Pak Wagub Asiknya dengan gadget Saya punya keyakinan Itu akan mengalihkan perhatian itu Ya karena Ini namanya Karena itu kan juga Bukan suatu hal yang luar biasa Tapi karena dunianya begitu Ya begitulah Nah sekarang kita ingin Menghidupkan budaya Rakyat Indonesia Karena rekreasi ini kan Bangkit daripada Nuansa budaya Masyarakat setempat Nah kalau misalnya Katakanlah dari suku Dari sisi suku ya Orang jauh punya Rekreasi sendiri Yang tidak dikenal oleh Budaya bangsa Suku yang lain Begitu juga Orang Dayak juga punya Rekreasinya Dayak itu macam-macam Juga ada rekreasinya Masih-masih Itu kan terbentuk Dari pola komunikasi Interaksi Lipungan dan masyarakatnya Tidak hanya menyumpit saja Tidak Kalau menyumpit Kalau di kota kan jarang Orang menyumpit Kalau di kota ya Pak Wagub Jadi saya kira Ini tekat kami Membudayakan Menggerakan Semangat Olahraga rekreasi itu Menjadi sebuah Kekuatan Yang Kembali menggerakan Menyehatkan Dan itu kita mulai Dari Ya dari dinilah Anak-anak Tekat pemainannya apa Nah kemudian Sebenarnya Kalau Olahraga rekreasi itu Tidak sekedar Gerak fisik ya Juga menggunakan otak Misalnya domino Kecatur Domino Gaple Kerambol Wah itu kalau ketawanya Kencang banget itu Kalau udah Gaple Nah itu kan tidak Menggunakan semangat tenaga Tapi lebih banyak Menggunakan logika juga Iya Jadi ada olahkarsa Pikirannya Hatinya Jadi Kalau gak sabar Ya gak bisa Jadi semua Semua dibentuk ya Jadi oleh sebab itu Jangan dinafikan Bahwa olahraga ini Tidak Tidak Populer Itu melekap pada diri kita Baik Jadi kita budayakan Seperti senam Ya kita ciptakan senamnya Padahal sebenarnya kan Ada gerak masyarakat Jadi itu yang kita budayakan Itu ibu-ibu seneng banget itu Kalau senam Apalagi senam di perbatasan Ya kan Kita juga punya cabornya Cabor senam itu Jadi Semualah apa yang namanya Aktifitas masyarakat Yang sekiranya bisa dilembagakan Itu bisa menjaga Kelembaga artinya Ada sistem permainannya Kemudian ada pengaturan Organisasinya Ya kemudian Ya semuanya lah Setelah kelembagaan Dia bisa dihadirkan Sebagai sebuah cabang Baik Nah itu Seperti tonis itu Badminton dan tenis Jadi gabung satu kan Ya betul Ya saya katakan kemarin Ini permainan orang tua Ya ternyata juga tidak Permainan itu Ada yang kelasnya Prestasi Walaupun rekreasi Ya sekarang kan Lalu dulu tonis ya Badminton ya Tenis ya Tempong ya Sama Kalau bedanya olahraga Rekreasi masyarakat itu Mereka gak terlalu menuntut Hadiahnya kali ya Pak Wagup ya Hadiahnya kecil Tapi senangnya Gede biasanya Ya betul Itu tergantung Kedepannya akan seperti apa Pak Wagup? Ya Yang jelas kan Kalau kita adakan lomba Kan pasti identik dengan hadiah Iya Kalau hanya sebuah keramaian Ngapain ada hadiah Ya kecuali kita bentukkan Untuk merangsang mereka Kalau orang melihat hadiahnya gede Itu lebih bergairah Biasanya Pak Wagup Ya saya kira ke depan Kita kan makanya membangkitkan gera Gera Arti kesedaran perolahraga itu Untuk kepentingan dirinya Ya Kalau dia menjadi sebuah event Perlombaan ya Tentu ada standarnya Ada hadiahnya Ada juaranya Ya kemenjuara itu ada Ada apa namanya Ada hadiahnya Ya kalau itu kan hal yang lain Tapi ya kita lebih kepada Menggairahkan Semangat Dunia rekreasi Untuk menyehatkan Membukarkan Membuat kita gembira Baik Baik Yansen Di akhir perbincangan kita Tidak terasa Waktu sudah di ujung Dan Apa yang ingin Pak Yansen Sebagai ketua Kormi Kaltara Sampaikan kepada masyarakat Iya Kormi Kementerian Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia ini Bukan menjadi tujuan Kita hanya menjadi wadah Menggerakkan Kekuatan Olahraga Rekreasi Sebagai kekuatan Pembangunan bangsa negara Oleh sebetul Motonya adalah Sehat, bugar, dan gembira Luar biasa itu Nah kalau ini kita wujudkan Maka saya punya keyakinan bahwa Kita kerja ikhlas Kerja kreatif Antusias bergairah Kalau ini terjadi Jadi saya yakin Akan terjadi produktif yang tinggi Jadi itu Artinya Tidak ada keterpaksaan Melakukan sesuatu Karena ada respon Yang tumbuh dari hatinya Melakukan sesuatu Oleh sebab itu Harapan Kami ke depan Kormi Akan mengorisir Seluruh kekuatan Olahraga yang ada di Daerah Bahkan Secara lokal Kita ingin bangkitkan Potensi-potensi Karipan yang ada di masyarakat Di bidang Olahraga Ada banyak sekali Karena olahraga Kormi ini Tidak hanya menggunakan tenaga Tapi menggunakan pikiran juga Oleh sebab itu Saya berharap Kedepan Mari kita semua Menghidupkan itu kembali Menggarekan Menjadi budaya kita Pelaku dan gaya hidup kita Jadi kalau sore hari Ya sudah Berhenti dari perjalanan Mari keadaan Orangraga Orangraga masyarakat Regerasi Jadi saya kira itu Dan saya pikir ini juga bisa Menciptakan sebuah Dinamika berpikir rakyat Indonesia Ya Sementara ini kita Kita sadari Dunia sudah mempengaruhi Dunia informasi sudah mempengaruhi manusia Luar biasa Sekarang kita ingin menyadarkan kita Bahwa ada sisi Di mana kita harus tetap bertahan sebagai manusia Karena suka tidak suka Kita sadari bahwa saat ini Kita memang betul-betul dikuasai oleh teknologi informasi Anak kecil pun sudah menguasai Gadget di tangan setiap saat Dikuasai dan menguasai Dunia informasi Nah ini kan merupakan sisi manusianya Orang itu perlu istirahat Orang perlu santai Orang perlu sehat Orang perlu olahraga Dan orang perlu hiburan Hiburan Nah ini kita mau hidupkan Nah oleh sebetul itu Baik bapak-bapak dan ibu Baik siapa saja Tidak terkecuali Mari kita hidupkan Dunia rekreasi Ya olahraga rekreasi Sebagai media kita Menghadirkan diri kita Sebagai partisipan yang baik Di tengah-tengah masyarakat bangsa kita Terutama di lingkungan keluarga Kita masing-masing Ya Jadi Kormi Siap hadir Memuadahi Memuasihir semuanya Menjadi kekuatan Penguangan bangsa daerah Saya kira itu Terima kasih Baik Terima kasih Pak Wagub Yang juga ketua Kormi Kaltara Olahraga rekreasi Masyarakat Tidak hanya bertujuan untuk melestarikan olahraga itu sendiri Namun bagaimana membuat kita sehat Bugar dan bahagia Atau gembira Gembira Luar biasa gitu ya Luar biasa Sehat, bugar, gembira Luar biasa Terima kasih Pak Wagub Buat as kehadiran Bapak di studio kami pada sore hari ini Dan akhir kata saya Yuli Purnama Pamit undur dari hadapan Anda Kaltara Bicara akan kembali dengan episode lainnya Sampai jumpa Terima kasih